Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Bagaimana ini awal pekan pertamanya? Semoga sehat dan semangat seperti kita berdua yang ada di sini. Dan seperti biasa kami akan menemani Anda selama 2 jam ke depan di Selamat Pagi Indonesia. Ada informasi apa aja Sarah? Yang pertama Maria, kita sudah hadirkan informasi untuk pemirsa. Ini bagaimana tentang pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Dan setelah melakukan kesini kesehatan termasuk swab test PCR. Ini para jamaah calon haji flutter 24 asal kekuatan Situ Bondo, Jawa Timur. Masih ada 4 orang di antara ini yang terkait positif COVID-19. Ini kan naman kasus sekarang lagi naik lagi ya. Karena ada varian baru dan ternyata itu juga ada di beberapa jamaah calon haji. Nah selanjutnya kami juga punya informasi ada peran anak muda dalam melestarikan kesenian dan budaya Betawi. Dalam rangkah UDKI Jakarta tentunya di tengah kemajuan zaman. Nanti ada rekan kita, Marcelina Tumondo yang akan membahasnya secara mendalam pemirsa bersama seniman muda asli Betawi. Mau tahu siapa makanya pantangin terus Selamat Pagi Indonesia. Nah selain itu pemirsa kita juga akan hadirkan kisah inspiratif bagaimana Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia lolos ke Piala Dunia 2022. Nah nanti kita akan ajak pemirsa untuk mengetahui lebih banyak lagi nih tentang Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia kali ini. Iya dan selengkapan kita ikuti Selamat Pagi Indonesia untuk Anda. Pemirsa setelah dua tahun ditutup, warga Jakarta kembali bisa menyaksikan aksi air mancur menari di Taman Lapangan Banteng, Jakarta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Menteri Kooperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Mas Duki serta Yen Wahid kemarin menghadiri acara soft opening operasi yang stasiun Matraman. Murid Sekolah Dasar atau SD Impress Rangas di Mamuju, Sulawesi Barat terpaksa belajar di tenda darurat. Hal ini dilakukan lantaran, iya, kerempakan dan kerusakannya memang cukup parah untuk mengawalkan dirkan ya. Dan pantas saja untuk keamanan itu lebih baik belajar di luar sementara waktu sampai ada perbaikan. Betul, dan ini membutuhkan perhatian khusus terutama kita juga mengetahui Indonesia kan negara yang rawan gempai ya. Jadi salah satu ini memang kualitas bangunan harus ditingkatkan lagi dan juga itu tadi pemerintah harus segera menangani ya. Karena kasian juga adik-adik kita belajar pasti ya nggak konsentrasi di tengah-tengah dendr. Susah juga ya, kalau misalnya lagi kalau hujan, panas dan lain sebagainya. Semoga ini segera mendapat perhatian pemerintah setempat. Nah kita keinformasi pemirsa dari ratusan agota perguruan silat asal Bojonegoro yang pada minggu sore ini diserang puluhan orang tidak dikenal. Diduga diterkambuaya pemirsa seorang ABK ditemukan tewas di perairan kecamatan Mangoli Barat, Maluku Putara. Ya kita keinformasi ada aksi seorang pria pamer organ intim terjadi di kawasan kampus Universitas Islam Negeri K.H.J. Ahmad Sidiq Jember, Jawa Timur. Universitas Islam Negeri, ini adalah gangguan jiwa ya sebenarnya, ekshibisionisme. Dan ini banyak terjadi tidak hanya di, biasanya di tempat-tempat umum memang. Sengaja pelaku tuh dalam tanda putih mencari mangsa dan mereka tuh akan semakin senang kalau ekspresi kita takut atau kaget gitu ya. Dan walaupun ini pasti secara psikologis kita akan kaget lebih dahulu, tapi mungkin bisa kita edukasi juga bagaimana kita bisa menghandle atau bisa menghadapi hal-hal jika memang terjadi pada kita. Ya kan, karena kan pastinya alat tersebut ini kita harus laporkan secepatnya juga kepada polisian dan semoga para pelaku yang memang ada penyakit bisa segeri tangani dan juga dipilihkan ke dapatan. Oke, kita masih akan kembali pemirsa ada informasi lain nanti yang akan dibawakan oleh Sarah Weng di Kupang NTT ini para pelajar yang kedapatan tidak menggunakan. Nah, kita akan ke informasi lainnya pemirsa, bagi Anda pelaku budidaya ikan patut mencoba karya pelajar di Kudus Jawa Tengah ini. Yaitu adalah sebuah alat pedeteksi kadar air pada kolam mulai dari suhu, pH air, partikel larut dalam air dan juga kejernihan air yang dapat dipantau dari ponsel. Nah, penemuan alat ini berhasil menjadi yang terbaik dan menyabet penghargaan di ajang tingkat nasional yang digelar Kementerian Agama. Kita akan simak informasinya dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia. Kali ini pemirsa saksikan Selamat Pagi Indonesia dari Senin sampai Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kita jumpa lagi besok di waktu yang sama. Saya Maria Lizia Hasni. Dan saya Sarah Weng. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa.